halo guys welcome back to my channel kali ini kita lanjutin lagi bermain auto ultimate jasam keempat ya kemarin kita dapat surat dari sunade ya buat dia nyuruh kita pergi ke ujian tunin gitu cuman nanti dulu deh kita OPW kesini dulu deh bertemu dengan Iruka karena kita bakal dapat quest dari Iruka gitu nah itu Iruko nya di depan ya gue udah ngobrol sama si Konohamaru dan harusnya ga perlu dikhawatirin lagi gitu ya iya kita udah bisa jadi kayak guru ya padahal dulu waktu kecil kita sering core-core dinding Hokage gitu dulu ya nakal aja kita emang kayak nggak punya orang tua gitu orang tua kita kan mati semua tuh minato sama sama Kusina gara-gara nyelamatin Konoha tuh iya dulu juga kita nggak bisa ngeluarin jurus bayangan cuman kita nyuri gulungan Hokage pertama terus kita pelajarin gitu bayangannya sampai banyak banget iya dulu mah gue emang lemah tapi sekarang kita udah emang kuat tanpa latihan ya kita nggak bisa apa-apa gitu oke new request kita terima aja kita terima aja kita terima aja kita terima aja oke kita bakal ngelawan Iruko ini latihan sparring sparring hmmm ga sengan ga sengan wala sengan aja tuh sih nah dong gue k swear tuh ng tuh gitu g ng yeg ng ya ya ampur aslinya ini lo ga kena kena luar bisa gak nih finishing mode nya bisa gak nih itu adalah impianku ngelawan guru aja sampe ngeluarin jinjuriki loh gigi 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 Ini kalau misalkan Naruto bisa mengendalikan waktu kecil Mungkin Naruto sudah bisa menguasai dunia ninja Nggak bakal diajik-jik orang-orang Konoha Oke selanjutnya ini ada quest deh Kita coba kesini dulu Kok nangis kenapa nangis Oke suruh gagaknya Nggak boleh ada di taman karena dia takut gagak mungkin ya Udah gue usir nih gagaknya Udah nggak usah takut lagi gagaknya udah gue usir nih Lo boleh main lagi nih sini Nggak usah nangis dong gagak doang takut Udah gue usir Thank you Ya you're welcome Oke sekarang kita bakal otw ke Main street aja Oh ya kemarin tuh kalau nggak salah kita Bertemu dengan Himawari ya kalau nggak salah tuh Hanabi apa Himawari gue lupa ya Yang adiknya si Hinata tuh Dimana ya Yang deket Sai Sai gitu Oh ini nih Yang deket misinya Sai Ini gue kelupaan nih kemarin tuh Pokoknya gue kelarin ini dulu Oke kita langsung lawan aja Maa Oke Diajak berantem ya Sama adiknya Oke kita teman aja tantangannya Nggak takut gue Hajar aja Hei namanya Hanabi ya Himawari tuh anaknya Anaknya Hinata Gue sampe lupa loh ya Himawari tuh anaknya ya Oke ready Lawan bocil mah gampang lah Jadi Rasengan juga mati Mati lagi Mati lagi Ya mundur ya Bicu Dama Bicu Dama Ketidakan menyerah Waaah Duar Bicu Dama Bicu di biju Dama guys Langsung mati S dong Pasti S S Udah 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 selesai nih Mau Nantangin lagi Ayo Ayo Bocil-bocil Nantangin loh Ya iyalah Gua kuat Oh dia belum Menyerah loh Belum selesai Mau ngelawan lagi Oke nantangin lagi Coba guys Kita ladinin lagi deh Wah Ambil to use ninjutsu Waduh Kita gak bisa ngeluarin ninjutsu guys Gak bisa nge-skill Gak bisa nge-skill Tapi bisa itu ya Bisa ulti ya Mati kan C'mon baby Eh Eh Oke gana Bicu Dama Bicu Dama Hmm Mati S Sabu Wari Uncle Paman Kok dia manggil kita Paman ya Ya ampun masih nantangin loh Dua kali Mau ketiga kali Ayo lah Apa nih Gak boleh apalagi nih Oh Jurus bisa ya Ninjutsu bisa ya Cuma ulti gak bisa Mantep nih enak nih Jadi gue bikin rafing dan terus Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Udah mati Udah udah 3 kali kita bertarung sama Lian Dia masih mau Bangkit lagi Gak mau menyerah Kenapa sih di kono itu bocil-bocil Banyak yang usil dah ya Banyak yang nantangin loh Padahal masih kecil Aduh Aduh Banyak yang nantangin loh Banyak yang nantangin loh Oh Hinata katanya jago masak gitu ya Ya kabur deh Ya 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 Oke kita mau kembali lagi Guru G itu belum kelar Kita kayaknya jangan jual deh ya Karena si Sunade itu bilang Dia tuh gak mau ngejual gitu Walaupun dia utangnya banyak gitu Waktu di questnya si Sunade itu yang dia banyak utang Dia nyuruh kita buat nyuruh lunasin gitu ya Terus ketika dia udah lunasin dia kan kasih kita Kunai nah kunainya ini dia gak bakal jual Kita nurutin aja Nurutin aja apa kata Sunade dah Kita jangan jual aja kunainya jangan dijual Kayak kita bakal kecunin final stack Karena si Sunade kalau gak salah janjian sama kita kesana gitu Yaudah kita kesana aja Wah ada Rock Lee Dia minta training lagi sama kita Kita pake Sasuke delas aja Kita sempurin api aja Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Nanti kita lanjut di part berikutnya Sampai jumpa Bye bye